Waalaikumsalam Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganting Mohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas Anda dan siapapun Karena percakapan ini akan saya naikkan Dalam konten Youtube Bagaimana saya membantingnya Membantunya Salah Gimana mbak Ya Teman-teman Karena sinyal lagi mumet Gara-gara Gimana Sinyalnya mumet ya Nah Sinyalnya mumet ya kayak gini Namanya juga Sinyal Butuh bantuan atau butuh subsidi Jadi saya juga tidak paham Ada apa yang terjadi Yang jelas ini negara plus Saya berada plus 852 yang nelpon plus 62 Jangan marah ya Karena kemarin ada info Bahwa towernya BTS Ternyata belum dibangun Sama pengembang Berita Assalamualaikum Maaf Sinyalnya jelek Ya makanya cari sinyal yang bagus mbak Kalau perlu dibawa tower Atau dikasih wajan Atau dikasih panci Supaya sinyalnya gak kabur-kabur Masak piring-piringnya wajan Ya biar gak kabur sinyalnya dikerangkeng mbak Gimana nih Iya Dijirat sisat Betul Yakin Iya Wih samain ngomong mbak Samain ngomong Tak dengerin Gimana Begini Kan ceritanya begini Waktu dulu Awal-awal saya ke luar negeri itu Kan otomatis dulu Kalau belum cukup umur Kan gak boleh Saya tahu itu Waktu udah masuk PT Zaman dulu 2007 itu kan Belum ada PT-PT di desa Nah istilahnya saya ikut sponsor itu Masuk PT ke kota Di Jakarta itu Nah Terus waktu di PT itu kan Otomatis umur saya belum cukup Masih 19 Terus dituak nih Mungkin dituak nih Pira 3 tahun Atau berapa tahun gitu Nah itu pun saya proses ke Malaysia 2007 Sampai 2013 Saya baru pulang ke Indonesia Nah setelah pulang ke Indonesia Saya cuma istirahat di rumah itu Beberapa bulan aja 2015 Kalau gak salah itu Saya minat lagi ke luar negeri Tapi gak ke Malaysia Ke Hongkong Itu baru Ya baru Baru mau masuk PT lagi Kan otomatis itu kan baru Nah saya nyerahin ke PT kan Otomatis data-data Semua asli Nah tapi kenapa Saya gak maksudnya itu Kenapa Yang PT itu kok masih Saya baru mau masuk ke Hongkong kok Kenapa masih tetap Itu bikin paspor atau apa Itu data yang lama gitu Saya tuh gak paham Padahal intinya kan Yang saya kasih itu semua Ijasan Asli 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 Itu semua kan domisil asli Umur asli Berumur kan otomatis Bisa gitu Nah saya kan gak tau kan Orang namanya saya ikut sponsor Ikut PT ya Manut aja gitu kan Kalau udah dituarin Yang dulu kan saya gak tau Otomatis kalau saya tau pun Gak boleh lah gitu Kalau misalkan suatu saat Saya mau datang ke negeri yang sama Bekerja itu Disusah-susah gitu Nah setelah itu Saya pulang Udah 2 tahun Kerja di Hongkong Saya pulang Ke Indonesia 2015 Kalau gak salah 2016 lah 2015 Nah saya masuk lagi ke PT Tapi lain ke PT Nah dengan berkat Yang sama Asli Tapi PT itu pun Orang namanya Yang ke Hongkong pertama itu Buat juga data yang lama Ya PT itu juga mengikuti Data yang lama itu Masih bisa Nah terakhir saya pulang itu 2018 kemarin Dari Hongkong itu Nah mungkin Saya kan belum tau Maksudnya ada peraturan lain Atau gimana Saya gak paham Itulah urusan PT Nah saya Maksud saya kan gak dipikir gitu loh Nah udah kayak gitu Udah kayak gitu Kemarin saya minat Masuk lagi ke PT nih Karena anak saya kan Otomatis Udah besar Nah saya minat Mau kerja lagi Ke Hongkong lagi Saya masuk lagi PT yang sama Sama yang dulu saya Apa Masuk Apa Kedua kali itu disitu Tapi PT menjelaskan Katanya Gak bisa masuk lagi Kerja ke Hongkong Mbak Soalnya data Ini beda Nah saya ya Istilahnya Bingung Ya dari awal Otomatis Saya Ngasih ke PT itu Dokumen ya Dokumennya Asli semua Kok kenapa Orang baru Mau kerja ke Hongkong Kan belum ada Itilahnya Belum ada ID card yang di Hongkong Kan Otomatis harus Pakai yang asli lah Jangan yang Lama Kan sebelum masuk PT Saya juga udah menjelaskan Kalau dulu itu Saya ke Malaysia itu Karena diduain Saya juga gak tau Gitu Sudah Nah terus Iya Terus saya ke PT Bilangnya begitu Udah bilang begitu Terus suruh saya Ke Taiwan aja Nanti kamu hapus data semua Ke Taiwan saya belum minat Soalnya saya udah terbiasai Itu Apa namanya Di Hongkong tuh Caranya tuh Maksudnya Kalau ke Taiwan kan Belum pernah Kalau ke Hongkong Udah pernah Istilahnya kan Adatnya Atau Loganya Maksudnya Bicaranya orang sana Kan udah tau Kayak gimana Nah ada satu lagi Ini mas Misalkan saya mau Daftar Ke mana pun Dokumen saya kan Gak dikembalikan itu Yang mana Yang mana Ini Terus itu gimana Berarti Pertanyaannya Dua Yang pertama Kenapa Harus Masih pakai Yang lama Kenapa PT Menolak Sampean Dengan data yang baru Tapi Itu pertanyaan saya Ke PT Iya Sekarang Gantian saya yang ngomong Mbak Sampein 7 menit Sudah ngomong Aku ngomong Jangan dipotong Oke Sampein dengerin Kalau sampein Mau ngasih tau saya Saya yang diem Udah 7 menit Ngomong Dua pertanyaan Aja 7 menit Sampein Ngomongnya Tak kasih timer ini Ada waktunya saya Makanya sekarang Giliran saya ngomong Jadi Sebenarnya Apa yang dilakukan PT Itu benar Sampein tidak digunakan Data baru Waktu ke Hongkong Kalau sampein Sampein masuk Dengan data yang baru Maka sampein Kena data ganda Justru itu Akan menyusahkan Sampein Satu Oke Akhirnya Ketika sampein Mau balik lagi Ke negara Hongkong KTPnya Ya harusnya Disamakan Dengan KTP Dan paspor Waktu sampein Masuk ke Hongkong Usianya yang dituain 3 tahun tadi Biar sampein Tidak kena masalah Gitu loh Bakalan nanti Kalau sampein Pakai data aslinya Sampein Yang kena masalah Sampein Karena ada data ganda Satu manusia Masuk ke Hongkong Kok double data Bisa dipahami enggak Nah Makanya Dan sekarang PT itu Tidak berani Karena PT itu Tidak ada Sekali lagi Kalau sampein Diprosesin Dengan data yang berbeda Otomatis Biayanya Biayanya kan nambah Nah pada saat Biayanya nambah Apakah itu Sampein setuju Atau PT nya Memang takut Atau Aras Arasen Untuk proses Yang beda data Yang banyak Yang data sama aja Yang dia proses Untuk yang beda data Biarkan ke PT yang lain Mungkin itu Anggepannya dia Enggak bisa diproses Gitu Nah Makanya Sampein harus cari PT Dimana PT yang bisa Membantu prosesi Sampean Konsekuensinya Sekali lagi Konsekuensinya Pastinya Potongan akan Berlebih Entah dikit Entah Banyak Ya itu Kembali lagi Ke PT nya Masing-masing Karena dia Pasti harus Menyamakan Datanya Dengan yang Di Paspor Dan KTP Hongkong Biar sampe Nggak kena Masalah Bisa Bisa dipahami Iya Nah itu Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua tadi Apa Lupa nggak Pertanyaan kedua Apa Lupa kan Makanya Iya Yang tanya aja Lupa Apalagi yang mau jawab Karena hanya Sampein Mau didengerin Saja Kan Kalau sampein Bertanya itu Jangan Terlalu panjang Ulasannya Jadinya sampein Lupa sendiri Sama pertanyaan Sampein Bisa dipahami Nggak Jadi Karena kesalahan Sampein Dituakan Satu kali saja Ketika balik lagi Ke Hongkong Sampein Bermasalah Makanya kenapa Sampein Diarahkan ke Taiwan Karena Taiwan kan Negara yang berbeda Sampein Bisa menggunakan Data asli sampein Nah tapi Masalahnya Sampein kan Nggak Naksir Taiwan Bisa dipahami Nggak Jadi Mau nggak mau Sampein harus Cari PT Yang mau Memproses Sampein Karena sampein Ex Hongkong Gitu loh Pasti Nah kalau sampein Nah kalau sampein Menggunakan PT Rekomendasinya Saya Ya saya Sampein Tak arahin Yang penting Saratnya Yaitu tadi Potongan itu Pasti nilainya Akan berlebih Nah Untuk angkanya Bagaimana Dan seperti apa Itu pihak PT Yang menentukan Bukan saya Sampein Boleh bertanya-tanya Sama mereka Begitu ceritanya Mbak E Ya Soalnya kan Saya Di desa Maksudnya Bukan di kota Seperti Ya di kota Gitu kan Jadi kan Sudah saya Mengelilingi Berapa PT Sendiri Maksudnya Usaha Gitu Ya tetap Begitu Makanya Saya Tanya-tanya Temen lah Tanya-tanya Temen yang Dimana Gitu Nah otomatis Ngasih tau Yaitu Kalau ada ya Benar-benar PT Yang Mau menerima Ya saya Minat Gitu Kan biar saya Lebih jelas Lebih lanjut Nanti tau Apa Potongan berapa Car Apa namanya Prosesnya Berapa bulan Kan Kalau udah tau Kan misalkan Saya jauh-jauh Datang dari desa Ke kota Kan Gak sia-sia Begitu Bagi saya Dalam hidup itu Tidak ada yang Sia-sia Mbak Semua Butuh proses Kalau sampai Nanya-nanya Berarti ya Sudah tepat Sampai harus Nyari Sampai nyari Info Ini masalahnya Bukan desa Dan kota Ini masalahnya Tentang Pengetahuan Ya Yang saya Jelaskan tadi Sampai Naja masih Beranggapan Kenapa Kok gak Pakai Dataku Yang asli Kenapa Kok selalu Masih Pakai Yang itu Itu PT-nya Menyelamatkan Sampaian Gitu loh Tapi Kalau Tau pun Seandainya Sampai Masuk Dengan Data Asli Sampai Nanti Di Hongkong Sampai Kena Data Ganda Nah Data Ganda Itu Bisa Dimungkinkan Untuk Tetap Stay Tinggal Dan Mengaku Ya Memang Saya yang Keliru Saya yang Salah Ya Bisa Bisa Dikeluarin Lagi Ketempat Majikan Tapi Bisa Juga Masuk Penjara Karena Data Yang Tidak Sama Dan Kita Tidak Mengakuinya Makanya Lebih Baik Diatur Yang Supaya Bisa Aja Kan Kayak Gitu Makanya Cari PT Cari PT Yang Memang Benar-benar PT Mau Membantu Kan Gitu Kadang Kadang Anak-anak Itu Begini Mbak Kadang Data Semuanya Beda Ya Terus Kita Bantu Setelah Kita Bantu Itu Ada Kok Begitu Udah Nyampe Di Hongkong Begitu Tau Potongannya Menjelang Berangkat Langsung Rasa Wah Kok Gede Banget Gitu Itu Kadang Kadang Sering Terjadi Itu Artinya Tidak Fair Kalau Memang Dia Salah Data Harus Diakui Salah Data Harusnya Diperbaiki Kayak Sampai Tadi Kan Dataku Yang Dulu Salah Sampai Sekarang Aku Tetap Salah Aku Pengen Yang Benar Padahal Mereka Tidak Mau Menyelamatkan Sampai Gitu Jadi Makanya Kalau Sekarang Kuncinya Sudah Saya Tidak Mau Panjang Panjang Berbicara Kalau Sampai Yakin Dan Percaya Saya Yang Bantu Proses Sampai Silahkan Kirim KTP Indonesia Sama KTP Hongkong Nanti Biar Pihak PT Bertanya Menelpon Sampai Untuk Biodata Dan Sampai Ngobrol Sama Mereka Kalau Cocok Silahkan Lanjut Kalau Tidak Cocok Tidak Apa Yang Penting Jangan Sampai Bilang Lanjut Di Tengah Jalan Sampai Mundur Itu Yang Bisa Dipahami Nggak Iya Paham Jadi Nah Sekarang Ada lagi Yang butuh Sampai Tanyakan Lagi Kira-kira Ada Yang Saya Nggak Paham Itu Maksudnya Walaupun Belum Pernah Ke negeri Itu Satu Kalipun Tetap Ini Kelihatan Gitu Maksudnya Yang Saya Maksud Data Ganda Kan Sampai Sudah Masuk Ke Hongkong Dengan Data Yang Dituakan Bener Nggak Sampai Yang Ngomong Iya Itu Pas Awalnya Dulu Baru Pertama Mau Daftar Ke Hongkong Kerja Itu Saya Bila Ke PT Kalau Ini Dokumen Asli Saya Saya Belum Pernah Ke Hongkong Karena Dulu Saya Ke Malaysia Itu Dituain Saya Nggak Tahu Nah Karena Kesalahannya Sampai Di Malaysia Dituain Giliran Di Hongkong Sampai Nggak Pakai Data Asli Sampai Iya Kan Jadi Data Masuk Ke Hongkong Kan Ya Data Yang Dituain Itu Artinya Kalau Sekarang Mau Balik Kesana Ya Data Yang Sama Itu Juga Supaya Samen Nggak Kena Masalah Gitu Loh Mbak Bisa Dipahami Nggak Karena Kalau Samen Nanti Pakai Data Samen Yang Baru Yang Sesuai Dengan Umurnya Samen Sekarang Kan Dituakan Itu Tahunnya Kan Pasti Lebih Mudah Lagi Liran Sampai Nanti Ke Hongkong Bikin KTP Cap Jarinya Samen Itu Keluar Data Samen Yang Lama Itu Samen Kena Data Ganda Namanya Bisa Dipahami Begitu Mbak Kalau Ex Hongkong Bahasa Kantonis Pasti Bisa Kan Kayak Gitu Mbak Bisa Dipahami Terus Terus Saya Bilang Lagi Kalau Samen Mau Proses Dari Indonesia Orang Orang Yang Berproses Dari Indonesia Itu Kebanyakan Dapat Majikan Di Hongkong Mavan Ya Oh Mavan Jadi Jangan Sekali Lagi Saya Positif Semen Ex Hongkong Tapi Saya Menceritakan Hal Yang Buruk Karena Saya Bukan PL Dan Saya Bukan Sponsor Ya Kan Kalau PL Sponsor Ngomongnya Baik-baik Supaya Dapat Kalau Saya Nggak Saya Youtuber Karena Kalau Saya Ngomong Baik-baik Begitu Sampai Nyampe Sini Jelek Sampai Komplain Ke Saya Nah Sedangkan Saya Naik Ke Youtube Makanya Saya Ceritanya Jelek-jelek Saja Jadi Biar Sampai Nanti Kalau Nyampe Disini Sampai Sudah Terbiasa Dengan Hal Yang Jelek-jelek Karena Dari Indonesia Itu Begitu Rata-rata Yang Ngambil Dari Indonesia Pasti Sambat Begitu Sampai Sampai Sambat Berarti Sampai The best Gimana Sudah Maham Sudah Paham Persoalannya Sampai Paham Paham Yang Penting Itu Siap Saya Minta Percolongan Saya Niat Lagi Kerja Kesana Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Lagi Masih Belum Jelas Menurut Sampai Yang Ditanyakan Lagi Itu Kan Nanti Tanya Ke PT Atau Ke Misalkan Sampai Keluarkan Dulu Pertanyaannya Ke Saya Kalau Saya Bisa Jawab Saya Jawab Kalau Saya Bisa Jawab Nanti Saya Sampaikan Kesampean Pertanyaannya Apa Dulu Nanti Saya Kena Itu Kan Soalnya Karena Beda Data Otomatis Potongan Kan Lebih Banyak Saya Pengen Tahu Masih Sisa Berapa Dan Berapa Bulan Terus Prosesnya Berapa Bulan Terbang Begitu Oke Saya Jawab Itu Nanti Yang Jawab PT Tapi Saya Kasih Kisaran Saya Kasih Ring 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 Itu Atas Dan Bawah Batas Bawah Batas Atas Kayak Gitu Ya Sekali Lagi Omongan Saya Itu Nggak Selalu Pasti Dan Nggak Selalu Benar Saya Ngomong Dulu Kayak Gitu Biar Sampai Nanti Tidak Tidak Bingung Dan Khawatir Biasanya Kalau Yang Data Tidak Ada Masalah Itu Di 2000 Ada 2006 2004 Selama 6 Bulan Tapi Ketika Ada Perbedaan Data Biasanya Di Antara 2300 Sampai 2500 Kali 6 Bulan Jadi Kata-kata Saya Ini Jangan Dijadikan Patokan Karena Sekali Lagi Kesulitan Kesulitan Di PT Itu Karena Lokasi Karena Hal-hal Yang Lain Itu Bisa Berbeda Mending Nanti Samen Bisa Tanyakan Ya Kan Nah Sekali Lagi Sekali Lagi Kalau Memang Tidak Dijawab Dengan Pasti Pak Boleh Nggak Saya Tahu Reng 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 Antara Seberapa Sampai Seberapa Gitu Karena Sekali Lagi Ya Teman-teman Proses Itu Ada Yang Sadar Dengan Potongan Ada Yang Ah Kalau Bisa Nggak Usah Potongan Padahal Diri Kita Yang Keliru Kadang-kadang Disitu Juga Sak Repotan Makanya PT-PT Samen Yang Samen Dateng Itu Nggak Mau Repot Mereka Nggak Mau Repot Dan Nggak Mau Beresiko Karena Potongan Sedikit Aja Sekarang Anak-anak Pada Lapor BP2MI Mereka Mereka Bisa Kena Sanksi Karena Narik Potongan Lebih Gede Begitu Ceritanya Mbak E Bisa 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 dipahami Oke Kalau Samen Serius Saya Dua Rius Bahkan Saya Tiga Rius Empat Rius Lima Rius Tapi Terkadang Dibalik Orang Yang Serius Kadang-kadang Dari Sepuluh Pasti Ada Dua Atau Tiga Yang Bleset Itu Udah Biasa Ya Mudah-mudahan Ya Mudah-mudahan Itu kan Doa Kita Bersama Karena Saya Mau Di Apu Dan Apapun Terserah Nggak Ada Masalah Karena Jalannya Jalan Mereka Nek Uang Uri Uang Ngelek Ngomong Saiki Bedo Besok Ya Mereka Sendiri Kan Yang Urus Bukan Saya Itu Bukan Bukan Lagi Urusan Saya Kan Kayak Gitu Gitu Iya Kalau Bersama Sudah Susah Terus Saya Nyari Info Info Alhamdulillah Ada Bisa Ada Yang Bantu Saya Lebih Semangat Lebih Istilahnya Yang Benar Benar Nenek Gitu Siap Iya Oke Cukup Oke Alhamdulillah Cukup Saya cukup Mengerti Apa Paham Oke Terima kasih Siap Iya Udah Mau Bantu Saya Menjawab Pertanyaan Saya Saya Udah Lega Soalnya Saya Takut Banget Otomatis Kalau Negara Itu Kan Memang Intinya Saya Suka Kerja Di Situ Bukan Berarti Apa Intinya Udah Terbiasa Jadi Kan Otomatis Adaptasinya Udah Tahu Begitu Oke Kalau Negeri Lain Kan Belum Tahu Jadi Seperti Apa Saya Kan Masih Was Begitu Oke Siap Terima kasih Semangat Saya Tunggu Di Hongkong Dan Simak Terus Konten Konten Saya Ada Banyak Informasi Terbaru Mudah Bisa Sampai Dengan Hongkong Dengan Baik Dan Benar Oke Amin Sehat Selalu Terima Kasih Baik Sehat Selalu Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Teman Teman Saya Selalu Yakin Dalam Kehidupan Ini Terlepas Keyakinan Saya Benar Ataupun Salah Intinya Kita Harus Yakin Dulu Ya Keyakinan Kita Itu Keyakinan Untuk Menuju Ke Arah Yang Benar Tapi Kembali Lagi Namanya Manusia Itu Hatinya Sangat Bisa Berubah Ke Kiri Ke Kanan Ke Kiri Dan Ke Kanan Ke Kanan Dan Kiri Kedepan Dan Ke Belakang Apapun Itu Yang Terjadi Harapan Saya Teman Teman Juga Jangan Pernah Lelah Untuk Menjadi Orang Yang Baik Sekali Lagi Terima Kasih Keep Stay Tune My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye Tune Tune Tune